Intro Assalamualaikum Halo mams Halo semuanya Alhamdulillah Kembali lagi di channel Tiara Sebelumnya aku ucapkan terima kasih Buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku Nah hari ini Aku mau sharing kegiatan aku Aku baru mandi karena di Zafira Karena kan adik Zafira belum pandi mandi sendiri ya bun Kalau untuk kakak-kakaknya Kakak Patiha, Kanza Mereka ada sekolah itu udah pandi Ini adik Zafira masih aku mandikan Tapi Alhamdulillah ya bun Adik Zafira udah 3 tahun udah gak pakai Pempes lagi Dari umur 2 tahun ya Adik Zafira udah gak pakai Diapers lagi gitu ya Paling pakai daleman Ataupun popok kain gitu Aku bawa kalau jalan-jalan ya bun Nahnya aku rapikan dulu Ada Zafira Aku mandi kanan Dan aku kasih bedak juga Dan aku ucapkan terima kasih banyak ya Buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku Dan buat kalian yang baru datang Yang baru mampir Halo bunda dan semuanya Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya bun Salam kenal bun Semuanya dari aku Tiara Mama muda Nah tiga Rapat-rapat di kota Medan Oke bun Kali ini aku kepengen bikin Steamboat yang kemarin aku beli Di belanja bulanan Untuk Masak kuah tomiam ya Disini Bismillah aku mau bikin bumbu sendiri Nah untuk pertama Disini aku pakai 5 buah cabai merah Ini aku rebus dulu ya bun Sampai dia bener-bener mendidih Kemudian ini aku pakai steamboatnya ya bun Berbagai macam karakter Itu aku masaknya semuanya Dan disini aku mau haluskan 4 siung bawang putih Kemudian nanti aku kasih daun jeruk Sama serai Nah ini dia Untuk cabai merahnya mau aku haluskan Ini aku dapat resep dari mbak si Irko Oke bun Dia tuh sebenarnya pakai 10 cabai merah gitu ya bun Cuman karena aku disini punya anak kecil Jadinya aku pakai 5 cabai merah aja Ini mau aku haluskan Aku tambahkan garam juga secukupnya Ini aku pakai udang juga nantinya ya bun Ini udangnya gede-gede Aku tadi ke pajak kan Susah kali cari udang kemana-mana Aku bun kan Aku jadi bingung kok gak ada udang Gak dimana-mana jual ya Eh tiba-tiba dapat udang gitu ya Di tempat yang lain Tapi itu tadi Mahal kali udangnya 130 ribu sekilonya ya bun Jadi satu on itu 13 ribu Itu aja aku belinya 5 biji aja 18 ribu yaudah sih gak apa-apa Yang penting satu-satu kita dapat makan udangnya ya Nah ini setelah aku haluskan bumbunya Aku geprek juga untuk serainya Kemudian langsung aja disini aku persiapkan Untuk masak tom yumnya Yang pertama disini aku mau bikin kaldu udangnya Ini untuk kepala udangnya jangan dibuang ya bun Jadi ini mau aku rebus dulu Biar dapat kaldu alami dari kepala udangnya ini Ini aku rebus sampai dia bener-bener mendidih Setelah itu aku angkat dan aku tiriskan Agar kuahnya ini gak kotor tetap jernih Lalu disini aku tambahkan Bumbu tadi ya bun yang udah aku haluskan Ini aku tambahkan semuanya Kedalam panci Kemudian serainya aku aduk-aduk Sampai tercampur merata Dan ini dia bun udangnya 5 biji aja ya Gede-gede itu Cuman 5 Tapi harganya 18 ribu Kemudian ini juga daun jeruknya Ini aku sobek-sobek aja ya bun Batangnya gak aku letak Ini daunnya aja Nanti kalau batangnya aku kasih Ini takutnya kepahitan ya Nah ini aku pakai Untuk daun jeruknya ada 5 lembar ya bun Ini aku sobek-sobek Biar wangi juga ya Untuk kuah tomiamnya Ini aku mohon maaf banget ya bun Kalau rada-rada agak lain gitu ya bun Untuk resep kali ini aku buat sendiri Tapi disini aku bener-bener masih belajar Karena kan udah ada steamboot di rumah ya Ini aku mau bikin sendiri Untuk kuah kaldu ayamnya Bumbunya semuanya juga ya Nah ini dia bun steambootnya Ini aku masak aja lah bun Semuanya ya Sebenarnya sebagian kemarin Udah dimasak gitu sama suami aku Bikin indomie sendiri dia ya Cuman katanya kayak lain Kayak bau amis Katanya untuk steambootnya Kayak ini bau-bau ikan Jadi disini aku perhatikan di youtube Biar gak bu amis Katanya kasih perasan jeruk nipis Nanti ketika dimasak Oke ini untuk bumbunya Aku kasih gula pasir Sama sedikit kaldu ayam ya bun Ini aku adu-adu lagi Sampai tercampur merata Dan sampai mendidih juga Seperti ini ya Ini udah mulai mendidih Jadi dia terangkat semua ya bun Steambootnya nih Lucu-lucu banget ya Berkarakter ya Allah Ya Allah Ini rasanya ikan gitu ya bun Terasa banget ya Rasa-rasa ikannya Dan ini Aku mau tes rasa udah cukup Kemudian ini Karena udah mateng Semuanya aku kasih perasan jeruk nipis ya Ini sesuai selera aja Untuk banyaknya Biar gak bu amis gitu kan Karena kan ini Steambootnya rasa ikan gitu ya Kami makan ya bun Bukan kayak nugget gitu Nah ini sebenarnya Aku pengen banget Pakai jamur enoki kan Rame banget Di youtube aku perhatikan Masta steamboot ini Pakai jamur enoki Kemudian Pak choy Atau sawi hijau Jadi aku gak ada ya bun Jamur enokinya Jadi aku pakai Sawi hijau aja lah Kayak gini gak apa-apa lah ya Ini pun udah enak banget Rasanya udah mantep Apalagi tambahan ada udangnya Aduh Ini terasa Kuah-kuah kaldu alam itu Rasanya enak banget lah ya Oke bun Karena disini aku penasaran Dan pertama kali Bikin steamboot kuah tom yum Ini aku langsung Mau makan aja ya bun Pengen cobain Rasa buatan aku sendiri Bismillahirrahmanirrahim Bun Ini aku makan dulu Masya Allah Ternyata enak juga ya bun Kuah tom yum ini Nah ini dia steambootnya Ini apa lah isinya ya Aku gak ngerti kayak Daging atau apa lah ya Isinya bun Mantap banget lah Pokoknya Aduh enak lah Ini kuahnya nih hangat banget ya bun Cocok banget Sekarang makannya lagi Musim-musim hujan Ini aku makan Sampai lahap banget ya Sampai habis gitu ya bun Udangnya pun sampai habis Ini aku makan Makanya tadi aku Bikinnya banyak kan Semua aja steambootnya Aku masak Takutnya kalau aku masak sedikit Nanti gak cukup Ini aku masak aja semuanya ya Nanti kalau anak-anak pulang sekolah Nanti aku tinggal Panasin aja Nah ini yang kuning Sama yang orange Ini bentuk ikan Mantap banget lah Pokoknya ya Ini perdana ya bun Aku bikin steamboot Pakai kuah kaldu udang Atau kuah tom yum Ini sebenarnya kayak kurang merah gitu ya bun Untuk kuahnya Memang aku cuma pakai cabainya Lima aja ya Sebenarnya kan seharusnya Sepuluh ya resepnya di youtube Cuman kalau aku pakai Sepuluh Nanti kasih ya Anak-anak kepedasan ya bun Makanya cuma pakai lima aja Oke bun Ini aku makan dulu ya Sampai habis Alhamdulillah Wasyukurillah Walaupun memang Harganya agak mahal Banget ya Ini Lima puluh ribuan ya Lima puluh satu ribu Kemarin ya Kita beli Ini makan sekali Dah langsung habis ya Ya Allah Ya Allah Nantilah kalau ada rezeki Nanti kita beli lagi ya bun Kita olah lagi Dengan yang lain ya Nah ini aku masak bun Kuah tom yum Aku bikin Barulah dibilang Suami aku Nggak bawa amis ya bun Kemarin suami aku Masak sendiri Pakai indomie bun Jadi katanya Bu amis ya Ini aku bikin sendiri Alhamdulillah Nggak bawa amis Masya Allah Tabarakallah ya Memang gitu loh Pokoknya aku lebih suka Nengok resep tuh Di youtube langsung Video kan lebih jelas Dan aku langsung praktek ya Alhamdulillah Sudah selesai Kita makan tom yum tadi Makan sampai lahap Sampai kekuah-kuahnya ya Ini aku mau ganti Spray dulu ya bun Udah jadwalnya sekarang Ganti spray Sambil beberes light juga ya Ini ganti Sarum bantal juga Sarum guling Mau aku ganti Nah ini Sebenarnya di kamar aku Ada ring light ya bun Itu aku ada ring light Di rumah Udah lama Sebenarnya ya bun Cuman nggak pernah aku pakai Aku pengen sih pakai Cuman nggak ada ini bun Tempat gantung Ring lightnya apa ya Namanya ya Bentuk U gitu kan Nggak ada dia Di tripodnya Seharusnya belinya Sama tripodnya ya bun Biar dia tegak Bersamaan dengan Hp aku Cuman menurut aku Ini Video aku Kayaknya udah mulai Udah Udah cerah lah ya bun Kayaknya nggak usah Aku tambah-tambahin ring light ya Paling nanti aku Bikin filternya Di edit video aja ya bun Soalnya kalau aku Nambah-nambahkan Kecerahan dalam video itu Yang pertama Pasti lampu di rumah ya Yang kedua Coba aku tambahkan Filter ini Filter Dari edit video Aku kan pakai insuit ya bun Aku nggak pakai Kini master lagi Sekarang aku udah Beralih ke insuit Nggak tahu Aku bun Kini master aku tuh Kayak error Aku nggak bisa pakai lagi Makanya kalau kayak Rada-rada gelap Nah aku naikkan Kecerahannya ya bun Di insuit aja Oke ini aku udah ganti Sarung bantal Dan sarung gulingnya Ini nggak ada talinya ya bun Tak kemana Berhilangan Dibuat sama nana aku Jadi aku tadi Kasih karet aja Nah ini masih ada Untuk tali gulingnya Masih aman Oke langsung aja bun Disini aku susun Rapi Guling Dan juga Bantalnya Aduh kalau udah Kayak gini kan bun Udah rapi kasur Udah ganti spray Udah ganti Suasana baru kan Sering banget aku ganti Supray Apalagi sekarang Aku udah punya anak Tiga ya bun Kalau masih pengantin baru Masih berdua Mungkin ganti Supraynya bisa Sebulan sekali Kali ya Tapi kalau udah Punya anak ya bun Aduh sering banget Ganti supray Seminggu bisa Tiga kali Atau dua kali Alhamdulillah nih bun Udah nyaman banget Kamar aku nih ya Udah tinggal Gole-gole aja Udah bersih Dan rapi Selanjutnya nih Aku kembali Ke belakang rumah bun Disini aku mau jemur kain Jadi Tadi aku masak Sambilan juga Hidupkan mesin cuci Ya bun Jadi masak selesai Kamar bersih Nyaman Alhamdulillah Kain juga Udah mulai kering Eh kering Udah selesai Jadi tinggal aku jemur aja Alhamdulillah Hari ini cerah banget Ya bun Tapi sekarang Di medan Tetap hujan ya Walaupun cerah Dari pagi Sampai siang Nanti masuk Jam 4 Jam 3 Sore Udah mulailah Gelap kembali Ya kan Makanya Kalau udah pagi-pagi Cepet-cepet lah Hawa ini Jemur kain Cuci baju Ya bun Udah menjelang asar Siap-siaplah Hawa angkat kain Ya kan bun Tapi jam-jam segitu Kan bun Kadang jam 2 Jam 3 gitu Kayaknya enak banget Tidur siang Kalau udah tidur siang Kayak ini Kelupaan sama kain Sendirinya Di rumah Oke lah Kayaknya Sampai disini dulu Ya bun Video aku Semoga bermanfaat Ambil yang baik Buang yang buruk Ya Aku mohon maaf banget Kalau ada salah kata Di video kali ini Insya Allah Kita jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton